Fakta seru otak, manusia bukan pemilik otak terbesar di dunia. Otak manusia melakukan banyak sekali pekerjaan, sekaligus menjadi pusat koordinasi yang mengatur semua hal di tubuh kita. Selain manusia, hewan juga punya otak yang fungsinya hampir sama dengan otak manusia. Taukah teman-teman, ternyata ada banyak fakta menarik tentang otak manusia dan otak hewan. Yuk kita cari tahu! 1. Berat otak manusia Otak manusia itu beratnya beragam. Seiring bertambahnya usia, ukuran dan berat otak juga bertambah. Adik bayi yang baru lahir, rata-rata memiliki otak seberat 400 gram. Sedangkan saat remaja hingga dewasa, otak kita beratnya mencapai 1,5 kilogram. 2. Apa saja yang ada di dalam otak manusia? Ternyata, 70% dari otak kita berisi air. Orang dewasa memiliki sekitar 1.300 ml air di dalam otaknya. Sedangkan 30%nya lagi diisi oleh lemak, protein, serta sedikit gula dan garam. Kandungan yang ada di dalam otak itu membentuk 86 miliar sel saraf atau neuron dan 80 miliar sel pendukung lainnya. 3. Bagian-bagian otak Otak kita terbagi menjadi dua, yaitu otak besar atau cerebrum dan otak kecil atau cerebelum. Bagian otak besar terdiri dari lobus frontal, lobus parietal, lobus oksipital, dan lobus temporal. 4. Otak terbesar di dunia Teman-teman mungkin membayangkan bahwa pemilik otak terbesar di dunia adalah hewan terbesar di dunia. Hewan terbesar di dunia adalah paus biru, tapi ternyata paus biru bukan pemilik otak terbesar lho. Pemilik otak terbesar di dunia adalah paus kepala kotak, beratnya sekitar 8 kg. Padahal, paus kepala kotak memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil daripada paus biru. Paus kepala kotak memerlukan otak yang besar karena cara hidupnya lebih rumit daripada paus biru. Misalnya, menggiring mangsa dan berburu. 5. Permandingan otak manusia dan hewan Otak manusia dan hewan memiliki bentuk yang berbeda karena fungsinya juga berbeda. Dat otak hewan yang mirip dengan berat otak manusia adalah otak lumba-lumba. Rata-rata, berat otak lumba-lumba adalah 1,5 kg. Sebaliknya, primata yang memiliki kemiripan DNA dengan manusia justru memiliki otak yang jauh lebih ringan. Misalnya, berat otak simpanse sekitar 0,4 kg dan berat otak gorila sekitar 0,5 kg. Lalu, gajah yang dikenal sebagai hewan dengan ingatan yang kuat memiliki berat otak sekitar 5,9 kg. Tapi, menurut ilmuwan, ukuran dan berat otak bukanlah hal yang terpenting bagi manusia dan hewan. Yang lebih penting adalah jumlah neuron atau sel saraf di dalam otak, terutama neuron cerebral cortex. Manusia merupakan makhluk hidup dengan jumlah neuron cerebral cortex paling banyak. Maka itu, manusia bisa berpikir lebih baik daripada hewan. Nah, itu dia beberapa fakta seru tentang otak. Tetap jaga kesehatan otak dengan selalu makan makanan yang bergizi ya. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.